Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 ini, ketersediaan bahan bakar bensin, pertalait, dan solar di Manukwari cukup. Pihak Pertamina akan melakukan pemantauan pada setiap pom bensin yang ada di Manukwari. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 ini, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis premium, pertalait, dan solar di Manukwari dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat bulan puasa hingga lebaran nantinya. Hal itu diakui Teguh Budi Prakoso, Junior Supervisor Distribusi TBBM Manukwari. Teguh mengatakan untuk mengatasi kelangkaan BBM di Manukwari, PT Pertamina Persero telah membentuk saluran tugas untuk melakukan suplai BBM yang sudah dimulai dari tanggal 10 Mei hingga tanggal 30 Juni mendatang. Pada dasarnya PT Pertamina Persero TBBM Manukwari untuk ketersediaan BBM menjelang Idul Fitri, pada dasarnya stok kami aman dan kami ada satgas BBM pertanggal 30 Mei sampai 30 Juni. Selain menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018, pihak Pertamina Manukwari juga akan melakukan pemantauan pada setiap bom bensin yang ada di Manukwari pada saat hingga pasca perayaan Idul Fitri. Dan juga SBBU tetap kami pantau sampai hari H dan selesai hari H agar ketersediaan BBM itu terpenuhi untuk masyarakat. Dimohon tidak ada penyelewengan BBM subsidi di masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM itu saja. Diharapkan pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM di masyarakat. Dari pantauan Kasuari Channel terjadi antren normal di beberapa SBBU dalam kota Manukwari. Kevin Lee France mengabarkan.